Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 mata kita dan hati kita untuk berfikir untuk merenung agar kalian mensyukuri ne'mat Allah ya ilmu merupakan pertanda kebaikan seorang hamba sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah maka Allah akan memfakihkan dia membuat orang tersebut fakih dalam hal ilmu agama para santri yang dimuliakan oleh Allah Azzawajal yang kita inginkan dari talabul ilmi adalah sebuah kesuksesan di dunia dan di akhirat karena keberhasilan kesuksesan tidaklah diraih kecuali dengan ilmu sebagaimana satu perkataan yang dinisbahkan oleh Imam Sufyan Sauri Rahimahullah Barang siapa yang menginginkan dunia dia pengen sukses dunianya maka dia wajib untuk memiliki ilmu siapa yang pengen sukses akhiratnya dia ingin mendapatkan akhiratnya maka dia wajib untuk memiliki ilmu siapa yang menginginkan keduanya sekaligus pengen sukses di dunia dan juga pengen sukses di akhirat maka fa'alayhi bil'ilmi hendaknya dia memiliki ilmu dia mengetahui jalannya ibarat satu tempat yang ingin kita inginkan ketika kita tidak tahu dimana letaknya dimana alamatnya tentu kita akan tersesat tidak menemukan tempat yang kita inginkan tersebut manakala kita telah mengetahui alamatnya di daerah mana dia di negara mana dia kita akan sampai kepada tempat tersebut tentu bukan hanya keinginan-keinginan dunia namun cita-cita akhirat itulah khairun wa abqa kata Allah wal akhiratu khairun wa abqa dan hari akhirat itu dan negeri akhirat itu khairun lebih baik dan lebih kekal daripada dunia para santri yang dimuliakan oleh Allah sekalipun kita belajar secara online tetap wajib kita syukuri tetap wajib kita berusaha sungguh-sungguh selalu memohon kepada Allah untuk selalu istiqamah di atas jalan talabul ilmi kita memohon kepada Allah dengan salah satu doa yang selalu kita panjatkan ihdi nasiratul mustaqim tunjukilah kami jalan yang lurus tunjukilah kami berikan kami petunjuk untuk menuju jalan kebenaran berikan kami ilmu kemudian yang kedua para santri yang dimuliakan Allah kita akan menjumpai ujian akhir semester ujian akhir semester yang insyaallah akan kita laksanakan hari Senin tanggal 7 sampai tanggal 19 Desember tentu kita harus mempersiapkannya dengan matang dan ketahuilah bahwasannya ujian atau ikhtibar imtihan itu hanyalah sarana untuk muroja'ah untuk mengulang-ulang ilmu supaya kita mau membaca kembali ilmu yang telah kita dapatkan selama pelajaran satu semester karena ilmu itu bitikror bitikror dengan diulang-ulang senantiasa di muroja'ah senantiasa diulang dan dengan mengulang pelajaran tersebut selain kita bisa lebih kuat hafalannya selain kita bisa lebih menancap ilmu yang kita dapatkan kita juga akan mendapatkan faedah-faedah yang baru yang belum kita dapatkan ketika kita baru membacanya satu kali saja atau baru mempelajarinya satu kali saja sebagaimana Imam Al-Muzani pernah mengatakan aku membaca kitab Al-Risalah Imam Al-Muzani menceritakan tentang dirinya aku telah membaca kitab Al-Risalah 500 kali bayangkan para santri 500 kali Imam Al-Muzani memuroja'ah kitab Al-Risalah beliau mengatakan melanjutkan ucapannya tidaklah aku mengulang satu kali kecuali aku mendapatkan faedah yang baru dari pengulangan tersebut jadi setiap para santri mengulang pelajarannya kembali insyaallah akan mendapatkan faedah-faedah yang baru yang belum difahami ketika pelajaran ketika diterangkan oleh Ustadz atau ketika membaca dikali waktu yang pertama setelah dia membaca dua kali tiga kali empat kali lima kali dan seterusnya dia akan mendapatkan faedah dan terus-menerus akan mendapatkan faedah yang begitu besar maka hendaknya bersungguh-sungguh dalam ikhtibar dalam persiapan untuk ujian akhir semester ada pun nanti hasilnya kita serahkan kepada Allah kita dapat nilai berapapun kita serahkan kepada Allah hasilnya kita syukuri semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dari ilmu kita bukan nilainya yang kita inginkan tapi buah daripada ilmu buah daripada ilmu yaitu amal soleh akhlak yang baik itulah buah yang kita harapkan dari ilmu yang kita pelajari kemudian tidak cukup sampai disitu yang ketiga setelah kita ujian semester kita akan memasuki semester yang baru kita akan memasuki semester yang baru untuk seorang muslim hendaknya tidak berhenti di satu langkah saja kata Allah fa'idha farogta fansob setelah selesai melakukan satu pekerjaan maka teruskan dengan pekerjaan yang berikutnya bersiap-siaplah untuk melakukan pekerjaan yang berikutnya sehingga kita bisa bersiap untuk menjalani semester yang berikutnya al-faslu ad-tirasi at-tani semester yang kedua tahun ajaran yang kedua kemudian yang terakhir hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah kita diberikan oleh Allah ujian berupa diturunkan wabah covid-19 ini merupakan ujian yang mana kita harus bersabar sehingga kita tidak bisa bertatap muka kita belajar online walaupun belajar online tetap semangat tetap sungguh-sungguh kita selalu memohon kepada Allah agar Allah memberikan istiqomah dan juga segera untuk mengangkat wabah ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengangkat wabah ini dari negeri kita bahkan dari dunia seluruhnya sehingga kita bisa kembali beraktifitas normal seperti biasa bertemu para santri kembali ke ma'ahat bisa bertatap muka dengan para ustad bisa berjabat tangan bisa muajah melihat satu dengan yang lainnya saling tersenyum saling tegur ini adalah nekmat Allah yang begitu besar yang kita rindukan saat ini kita berpisah disebabkan covid-19 semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengangkatnya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memudahkan kita untuk belajar walaupun dalam keadaan wabah yang saat ini sedang merebak barakallahu fikum ini yang bisa ustad sampaikan semoga memberikan manfaat tetap semangat jaga kesehatannya jaga semangatnya dalam belajar dan mentud ilmu ustad akhiri subhanakallahumma bihamdika syudu'an la ilaha ila anta astaghfiru kawatu bu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati